Guna mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 jelang Natal dan Tahun Baru 2022, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jambung Barat dirikan 3 pos operasi lilin. Pos tersebut tersebar di 3 titik, yakni di Kecamatan Batang Asam, Terminal Pembegis, dan Pelabuhan LLASDP. Dalam perayaan Natal dan Tahun Baru kali ide, 3 pos operasi lilin akan didirikan guna melakukan pengamanan dan antisipasi lonjakan kasus COVID-19 jelang Natal dan Tahun Baru 2022. Wakil Bupati Tanjung Jambung Barat mengatakan, 3 pos operasi lilin pengamanan Natal dan Tahun Baru ini akan dibulai pada tanggal 24 Desember hingga 2 Januari, di mana personil gabungan, baik dari pemerintah, TNI Polri, akan stand by di setiap pos penjagaan operasi lilin tersebut. Nantinya bagi masyarakat yang melewati pos operasi lilin wajib tersebut, dicek suhu tubuh dan menunjukkan kartu vaksin. Sedangkan bagi para penumpang yang akan berangkat melalui pelabuhan di kota Kuala Tungkal, juga dibinta tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19, dengan harapan pada momen Natal ini tidak terjadi lonjakan kasus COVID-19 di Kabupaten Tanjung Jambung Barat. Di kanan pos itu ada 3 unit, di Terminal 31, di sini 1, terus di Batang Asam. Di bawah memang hari ini titik yang bisa menimbulkan akses kerumunan, kita kita pasang pos, agar nanti kalau terjadi kerumunan kita mampu mengurai. Nah kemudian pos ini juga memantau hari ini perhubungan, melaporkan tadi, bahwa hari ini tidak ada lonjakan penumpang, masih stabil. Hingga kita harapkan ini sampai Natal-Natal tahun baru. Nah tentu bagi pegawai negri sipil, itu tidak ada cuti, TNF itu tidak ada cuti, nah kemudian hari ini kalau tidak ada cuti, tentu tidak ada pulang gabung, harapannya tidak ada pernaikan jumlah perubungan. Sementara itu Kapolsek KSKP Tanja Barat, Ibtu Viki M. Tanjung mengatakan, Pada momen Nataru ini, pos operasi lilin di kawasan pelabuhan LLASDP, para tim personil gabungan akan melakukan penerapan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat, di mana setiap penumpang yang berangkat maupun tiba, harus memiliki kartu vaksin dan cek suhu tubuh. Tim personil gabungan pengamanan operasi lilin yang akan diturunkan ini, berjumlah 130 personil gabungan. Untuk operasi lilin ke tahun 2021 menghadapi awal tahun 2022, kami dari Posek Tawasan Pelabuhan, merasakan pengamanan di pelabuhan LLASDP terhadap kedatangan maupun keberangkatan penumpang dari luar kota maupun yang dari dalam kota Kuala Tunggal, yang menuju ke Pulau Batam maupun ke wilayah daerah Pulauan Riau, yang melintasi dari pelabuhan LLASDP, tetap kita mengutamakan protokol kesehatan itu, tetap menggunakan masker di dalam kendaraan laut, sebelum berangkat maupun sampai di tujuan itu tetap memakai masker dan tidak melepas. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.